Yang akan diganti Wagyu dan Teluk digegekan dengan penemuan buayu yang tersangkut jaluk ikan di dalam danau. Naas, buayu yang diperkirakan memiliki panjang berkisar 2 meter tersebut, tewas saat akan dievakuasi Wagyu ke pinggir danau. Wagyu RT 02 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan dan Teluk, Ketacambi, digegekan dengan penemuan buayu. Buayu yang diduga merupakan jenis maru tersebut ditemukan Wagyu saat sedang menjaluk ikan. Di lokasi danau tersebut. Naas, buayu dengan panjang berkisar 2 meter ikan tewas saat dilakukan penangkapan oleh Wagyu sekitar. Dalam insiden tersebut tidak ada korban dari evakuasi buayu ikan. Dari temuan buayu di danau Teluk ikan akibat Wagyu masih merasa khawatir. Adanya beberapa ekor buayu yang masih berada di dalam danau tersebut. Atua RT 02 Kelurahan Olak Kemang, Ubaidila menutupkan. Dari insiden tersebut, Wagyu sekitar masih takut untuk mencaluk ikan di danau. Hal ikut dikarenokan disinyalir masih adanya buayu merolainya di lokasi tersebut. Penampakan para nelayan atau itu jaring, ataupun jala, ataupun taufu itu sering menemukan anak-anaknya. Kalau sebelumnya ada, biasanya ada yang kayak sedih besar dari ini. Ada yang lebih besar, Pak. Ini bisa ketangkap sama warga ini gimana ceritanya? Ini ketangkap karena dia masuk jaring warga. Jaring kukat jaring yang untuk ikan besar itu sangkup disitu. Berapa meter kira, Pak? Kira-kira hampir 2 meter kayaknya. Bapak Dila menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspado saat beraktifitas di pinggir aliran sungai. Dan meminta adanya perhatian khusus dari pemerintah agar hal tersebut tidak terulang kembali.